Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaid Dimana kali ini saya ingin membahas zaman kalasuroto menyambut datangnya kalabendung Dimana ini terdapat di dalam ramalan Jayabaya yang misterius dan melegendaris di tanah air ini Dan menjadi ramalan leluhur di tanah jawa Dimana saya sudah merangkum isi ramalan Di dalam ramalan Jayabaya tentang zaman kalasurata dan mendatangkan kalabendung Yang menjadi benak pikiran, mungkin menjadi benak pikiran di pikiran kalian Yang pertama, apa itu zaman kalasuroto? Yang kedua, apa itu kalabendung? Disini saya akan membahas tentang zaman kalasuroto dan kalabendung Zaman kalasuroto di tanah air terjadi sejak 2001 sampai 2100 besok Dimana zaman kalasuroto ini adalah menjadi zaman yang halus, serba, tidak kelihatan Kita akan mengenai kata kalasuroto Kalasuroto berasal dari kata kalah Yang berarti waktu, titi, wanci, masa atau saatnya Suroto itu berarti halus atau lembut Jadi bisa disimpulkan bahwasannya zaman kalau suroto adalah Zaman bagi bangsa halus atau bangsa gaib untuk bekerja Atau bangsa lembut untuk bekerja Jadi ini tidak ada sangkutannya dengan akhlak moral manusia Jadi ini adalah waktunya dimana bangsa halus, bangsa gaib itu bekerja Bekerja untuk apa? Mereka bekerja untuk membuat istana megah Istana besar, istana luar biasa Yang akan diberikan kepada junjungan mereka Atau raja mereka atau ratu mereka Yaitu ratu adil Dimana pekerjaan yang bangsa halus ini lakukan Atau bangsa lembut ini lakukan Akan diprediksi Selesai pada tahun 2024 sampai 2025 Sesuai dengan ramalan Jayabaya Sedangkan kata kalah bendu Yang berasal dari kata kalah Yang artinya masa, titi, wanci, saat, atau wayai Bendu itu berarti terkepung Atau tertutup, atau terjebak Jadi tidak ada jalan lagi Jadi bisa disimpulkan Kalah bendu berarti suatu masa Atau suatu waktu Atau suatu saat Dimana tidak ada jalan keluar Dimana tidak ada jalan Yang bisa diterobos Seluruh jalan Entah jalan kecil ataupun jalan besar Tertutup Para manusia tidak akan bisa mencari jalan keluar Para manusia hanya bisa pasrah Dengan takdir yang harus mereka terima Karena mereka tidak berdaya Dan tidak memiliki kemampuan apa-apa Untuk menyelamatkan diri Sejauh apapun mereka lari Mereka akan tertangkap Sejauh apapun mereka Mau menyelamatkan diri Mereka akan mati juga Itu sesuai dengan ramalan Jayabaya Yang dikutip dengan kata seperti ini Wong Jawa koyo gabah diinteri Wong Jawa koyo gabah diinteri Apa maksudnya Orang Jawa seperti gabah Gabah itu adalah beras yang belum jadi Jadi beras yang belum jadi itu Diinteri Diinteri itu adalah suatu Tembung atau suatu kata Dimana gabah yang belum jadi itu Ditaruh di atas nampan Lalu digeser ke kanan ke kiri Lalu ke atas ke bawah Digeser ke segala arah Sehingga gabah itu atau beras itu Kehilangan arah Tidak tahu mau kemana Mau ke selatan Ke utara Ke timur Ke barat Kemana saja Semua jalan tertutup Tidak ada jalan keluar Yang bisa mereka lakukan Hanyalah pasrah Dan berdoa Semoga saja mereka masuk surga Hanya seperti itu yang bisa mereka lakukan Dan betapa ngerinya Ramalan Jayabaya Mengenai kalabendu yang akan datang Dimana kalabendu ini pun juga akan datang Puncaknya di antara tahun 2024 sampai 2025 Saat mentok-mentoke Atau sampai mentoknya itu di tahun 2025 Itu sesuai dengan Ramalan Jayabaya Ramalan yang sangat misterius Dan hampir 85% Ramalan Jayabaya itu tergelapi Hanya Sebagian kecil saja Yang meleset Dan sebagian kecil yang meleset itu ada sebabnya Lalu Dimana di Indonesia ini Pada saat itu Pada saat itu sebelum terjadinya kalabendu Di Indonesia ini Memang sudah Banyak perubahan Seperti Pembangunan yang luar biasa Dilakukan Apalagi Yang sudah dilakukan Pak Presiden Jokowi Untuk membangun infrastruktur Indonesia Itu sesuai dengan Ramalan Jayabaya Dan untuk memenangkan segala Konflik-konflik yang ada di Indonesia Itu juga menurut Ramalan Jayabaya Seperti tambang emas yang Tidak diperpanjang lagi Itu adalah pemenangan konflik Salah satu konflik di Indonesia Dan itu sudah diramalkan oleh Jayabaya sendiri Bahkan Bahkan Sosok pengganti Presiden ini sendiri Juga sudah diramalkan Jayabaya Meramalkan sebegitu detailnya Sejarah-sejarah Atau Perjalanan negara kita Indonesia Dan semoga saja Ramalan Jayabaya Yang satu ini Entah terjadi atau tidak Kita hanya bisa Berdoa saja Semoga tidak terjadi Tetapi apalah daya Kalau memang terjadi Itu sudah menjadi gendak Sang Maha Kuasa Kita hanya bisa pasrah Kepada Sang Maha Kuasa Kepada Tuhan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga saja Kita selalu dalam perlindungannya Sekian informasi dari saya Selalu support channel ini Klik subscribe Dan like Serta Beri komentar tentang video ini Apapun pertanyaan Anda Silahkan ditanyakan Semoga saya bisa menjawabnya Sekian Terima kasih